Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Imbre di channel Cloud Engineering with Imbre. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana caranya kita melakukan instrumentasi dengan SDK bawaan dari OpenTelemetry. Contoh aplikasi yang gue buat adalah aplikasi booking dengan menggunakan bahasa Go. Jadi setelah kita melakukan instrumentasi, apa yang seharusnya perlu kita lakukan? Di video sebelumnya, mungkin teman-teman ingat, kita juga sudah melakukan import dependency yang namanya exporter. OpenTelemetry exporter. Nah sebenarnya untuk apa sih OpenTelemetry exporter itu? Setelah datanya kita instrument, tentu kita ingin mengirim datanya ke platform yang kita inginkan. Kalau seandainya teman-teman menggunakan datadoc, kita ingin mengirimkan datanya ke datadoc. Atau kalau teman-teman menggunakan New Relic, ya kita kirimkan New Relic. Tapi kalau teman-teman ingin mengirimkan datanya ke Google Cloud dan lain-lain, teman-teman bagaimana cara melakukan hal tersebut? Jadi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang OpenTelemetry Collector. Jadi OpenTelemetry Collector ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan agar kita bisa mengirimkan data yang sudah kita instrument ke berbagai macam tempat. Jadi OpenTelemetry Collector ini sebenarnya adalah salah satu proyek tersendiri di dalam OpenTelemetry. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah tujuannya dia akan mentranslate informasi yang sudah teman-teman sediakan melalui sebuah receiver dan nanti dia akan bisa melakukan sebuah beberapa macam processing apakah itu batch processing atau memory limiter dan lain-lain atau bahkan filter dan attributes juga. Dan kemudian setelah dia melewati tahapan proses, dia nanti akan bisa diekspor ke berbagai macam platform. Nah di sini kalau teman-teman lihat sebenarnya ada tiga bagian. Yang pertama adalah receiver. Receiver, kemudian ada prosesor, kemudian ada eksporter. Kita akan mulai dengan receiver. Receiver ini adalah semacam interface untuk mengirimkan data ke kolektor. Jadi semuanya ini adalah OpenTelemetry Collector. Dan OpenTelemetry Collector ini bisa mengenal beberapa macam receiver. Receiver yang pertama yang bisa teman-teman lihat di sini adalah OpenTelemetry Protocol. Ini adalah standar yang sudah ditetapkan oleh OpenTelemetry sendiri. Di proyek yang saya tunjukkan sebelumnya kita menggunakan OTLP. Jadi ketika kita ingin mengirimkan data ke kolektor, kita akan mengirimkan datanya dalam format OTLP ini. Nah kalau seandainya teman-teman sudah punya beberapa platform lain dan kemudian teman-teman pengen transform datanya ke platform lain juga, teman-teman juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Misalkan teman-teman sudah punya endpoint Prometheus di sini. Nah teman-teman bisa supply endpoint Prometheus itu ke OpenTelemetry Collector. Dan kalau seandainya datanya itu pengen diubah ke bentuk lain, misalkan ke OTLP, teman-teman juga bisa melakukannya. Kalau seandainya teman-teman sudah punya Yeager, sudah ada trace-nya, bagaimana caranya trace ini bisa dikirimkan ke sistem trace yang lain. Misalkan Google Cloud Trace, teman-teman juga bisa melakukannya dengan menggunakan OpenTelemetry Collector Receiver. Jadi di sini adalah inputnya sendiri. Nah setelah kita mensupply inputnya, kita bisa melakukan beberapa processing. Misalkan di sini untuk batch. Kalau seandainya datanya itu ada banyak, kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan frekuensinya tinggi, kan nggak mungkin untuk setiap data yang masuk kita akan kirim datanya ke exporter, kan nggak mungkin. Jadi ada cara-cara seperti batch ini atau prosesor seperti batch ini yang bisa digunakan untuk mengefisiensikan jumlah data yang akan dikirim. Jadi instead of kita ngirim satu per satu, kita kumpulin dulu semuanya, kemudian baru kita supply nanti ke exporternya. Ada banyak prosesor yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa lihat nanti di dokumentasinya OpenTelemetry Collector itu sendiri atau di project GitHub-nya. Nah setelah kita melakukan processing, sebenarnya ada satu bagian lagi yaitu tentang exporter. Nah exporter ini nanti yang akan merubah datanya itu ke format tujuan kita. Jadi setelah kita menggunakan OTLP, Jager, dan Prometheus dan kemudian semuanya diubah ke standar OpenTelemetry, nanti data itu bisa diubah lagi ke platform lain dengan menggunakan exporter tujuan. Di sini kita bisa menggunakan OTLP lagi. Jadi ada beberapa platform seperti New Relic yang sudah support OTLP. Jadi kalau teman-teman pengen ngirimin data OpenTelemetry Trace atau OpenTelemetry Matrix atau Log, itu bisa menggunakan OTLP protokol yang sudah disupport oleh New Relic. Setahu gue juga ada beberapa platform lain, tapi software yang gue gunakan baru New Relic untuk OTLP. Kalau teman-teman pengen ngirim datanya ke Jager, misalkan sudah ada data tracing dari Jager yang server A, kemudian teman-teman pengen kirimkan juga ke Jager yang di server B. Teman-teman juga bisa memberikan exporter tambahan. Dan kalau kita pengen export lagi datanya sebagai Prometheus Matrix, kita juga bisa melakukan itu. Jadi OpenTelemetry Collector ini adalah sebuah komponen tersendiri yang nanti akan teman-teman deploy supaya service teman-teman itu bisa mengirimkan data ke tempat-tempat lain. Di sini adalah contoh demo app yang sudah gue tulis. Ini adalah booking service yang sebelumnya sudah gue tunjukin di video demo. Di booking service ini kita menggunakan Postgres sebenarnya. Kemudian ada beberapa Redis juga, kemudian ada Worker, tapi kita belum sampai sana. Mungkin nanti kita akan coba tengok juga. Tapi booking service ini sebenarnya dia akan mengirimkan datanya ke OpenTelemetry Collector yang sudah kita lihat tadi. Jadi booking service ini kita menggunakan OTLP endpoint. Jadi dengan OTLP endpoint itu kita akan bisa mengirimkan data-data yang sudah dikumpulin tadi dengan OpenTelemetry SDK ke OpenTelemetry Collector. Setelah datanya ada di sini, nanti OpenTelemetry Collector itu dalam hal ini akan mengirimkan data tracing ke Yeager. Yang kedua adalah dia akan expose sebuah Prometheus endpoint yang nanti bisa di-scrap oleh Prometheus server. Dan setelah datanya ada di Prometheus, pasti nanti datanya bisa kita gunakan di platform lain seperti Gravana. Jadi memang ada banyak komponen-komponen untuk observability. Nanti teman-teman nanti bisa belajar terpisah lagi tentang bagaimana cara bekerjanya Prometheus, cara bekerjanya Gravana, dan bagaimana cara menggunakan Yeager. Tapi yang akan gue tunjukkan di video kali ini adalah... Di video kali ini sebenarnya gue udah mempersiapkan semua setupnya itu dengan menggunakan Docker. Jadi kalau teman-teman lihat di proyek ini gue udah punya sebuah Docker Compose. Docker Compose-nya itu ada API dan worker, aplikasinya itu sendiri. Kemudian ini ada sebuah Postgres, database yang kita gunakan. Di sini juga ada Redis. Redis yang akan kita gunakan untuk asynchronous worker sebenarnya. Jadi nggak terlalu relevan dengan materi kita kali ini. Dan di sini ada sebuah container Yeager. Jadi container Yeager ini udah gue setup dengan menggunakan Docker Compose. Jadi ada image-nya Yeager Tracing, kemudian ada beberapa port yang udah di-expose juga. Dan yang nggak kalah penting adalah si Open Telemetry Collector itu sendiri. Jadi Open Telemetry Collector ini adalah sebenarnya karena diaplikasi, jadi kita bisa jalankan dia sebagai container. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita pakai sebuah image di sini namanya Open Telemetry Collector Contrib versi latest. Kemudian kita juga bisa expose beberapa port. Dalam hal ini ada beberapa port yang sangat penting. Yaitu port untuk GRPC servernya. Jadi karena kita akan mengirimkan data, call-nya itu bisa dalam bentuk HTTP atau GRPC. Tapi kali ini kita akan menggunakan endpoint GRPC-nya. Jadi booking service itu akan nge-call GRPC endpoint dari si Open Telemetry Collector ini nantinya. Selain itu ada beberapa endpoint juga yang, beberapa port juga yang dibuka yaitu port 8888 untuk Prometheus Matrix dari si Collector itu sendiri. Dan yang nggak kalah penting adalah endpoint Prometheus untuk si server yang ingin kita instrument. Ini di sini gue pakai 8889. Tapi ini dari mana nanti kita akan ke sana. Jadi ini untuk deployment Open Telemetry, selain itu ada beberapa hal juga yang nggak kalah penting, ada tentang config. Nanti kita setelah ini akan ke config, tapi di sini gue juga bisa supply beberapa environment variable lain. Misalkan karena gue pakai New Relic untuk OTLP-nya, jadi gue akan supply OTLP endpoint-nya New Relic dan API Key-nya New Relic. Dan kita bisa supply environment variable lain. Dalam kasus ini gue juga pakai Google, nantinya kita akan ke sana dan gue akan supply credential yang bisa kita pakai untuk mengirimkan datanya ke Google Cloud. Oleh karena itu kita butuh key yang sudah gue persiapkan sebelumnya. Nah selain Open Telemetry Collector ini, tadi teman-teman udah lihat juga ada Gravana dan ada Prometheus. Jadi di Prometheus ini tugasnya karena Open Telemetry Collector itu akan expose endpoint, jadi kita harus ngasih tahu si Prometheus untuk nge-scrap endpoint tertentu. Jadi Prometheus-nya ini akan nge-scrap Open Telemetry Collector di 8889 dan 8888 untuk mendapatkan matrix yang udah kita persiapkan tadi. Jadi kira-kira itu Prometheus dan Gravana. Gravana nanti akan menggunakan Prometheus sebagai data source-nya. Jadi kira-kira ini setup yang akan kita lakukan, yang sudah kita gunakan sekarang seperti ini. Kita kembali ke slide. Nah jadi setelah kita punya infrastruktur seperti ini, bagaimana caranya kita nge-configure Open Telemetry Collector? Ini mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Dan mungkin teman-teman bisa share juga video ini ke teman-teman yang mungkin sedang belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat sebuah sistem observability di aplikasi yang kalian punya. Jadi itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.